Untuk majikan yang memohon kelulusan kuota, ini lho yang ditangguhkan. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di siang ini kita akan bahas berkaitan calling visa Karena sebelum ini memang sudah diumumkan di tanggal 18 Maret kemarin Oleh Kementerian Sumber Manusia Berkaitan penangguhan sementara untuk permohonan dan kelulusan untuk membawa masuk pekerja asing Jadi dalam video ini kita coba bahas agar sahabat-sahabat yang gagal paham bisa menjadi paham Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputarnya TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke informasinya Memang di tanggal 18 Maret kemarin secara resmi telah diumumkan oleh Kementerian Sumber Manusia Berkaitan penangguhan untuk permohonan dan kelulusan untuk majikan-majikan yang akan membawa masuk pekerja asing Nah, di situ silahkan dibedakan antara penangguhan dan untuk yang masuk calling visa Dan sebelumnya permohonannya sudah lulus Karena yang terjadi adalah sahabat mempunyai pemahaman Kalau permohonan ditangguhkan, jadi tidak ada orang masuk dong Nah, itu yang ditangkap oleh sahabat-sahabat kita Nah, di sini untuk sepengetahuan juga Untuk majikan-majikan yang sebelumnya permohonannya sudah lulus Maka di saat ini untuk orang yang calling visa ya bisa masuk Oke, silahkan dipahami Yang dimaksudkan di pengumuman tanggal 18 yaitu penangguhan kelulusan Nah, untuk kapan bukanya lagi Itu pun kita menunggu informasi yang akan datang Jadi kemarin ketika saya masuk di kedatangan di KLIA 2 Itu pun banyak juga sahabat-sahabat kita yang masuk calling visa Dan masih menunggu majikannya untuk mengambil Karena untuk yang calling visa ini tidak seperti sahabat-sahabat kita yang selesai cuti Turun pesawat, cek paspor, terus melewati imigrasi, terus keluar Tidak seperti itu Kalau untuk yang calling visa baru pertama kali Mau tidak mau harus diambil majikannya terlebih dahulu Jadi yang sahabat-sahabat sebelum ini yang gagal paham berkaitan untuk yang calling visa Memang masih berjalan prosesnya Dan untuk bukti-bukti calling visa sudah jalan Nah ini, saya juga kemarin sudah menunjukkan Nah ini, ini pun sudah masuk Dan berapa orangnya, tak tutup karena ini data orang Nah ini pun sudah masuk Baru di beberapa minggu yang lalu Nah ini untuk majikan yang sebelumnya sudah mendapatkan kelulusan kuota Nah untuk yang ditangguhkan adalah Untuk majikan yang memohon kelulusan kuota Ini loh yang ditangguhkan Bukan orang yang sedang proses dan di saat ini VDRnya sudah ada Terus ditangguhkan bukan seperti itu Oke itu dulu untuk sharing hari ini Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang di saat ini sedang menunggu calling visa Dan sudah ada harapan Semoga segera masuk Dan untuk sahabat yang masih menunggu-menunggu belum ada kejelasan Ya berdoa saja semoga untuk permohonan baru segera dibuka Dan sahabat bisa masuk dan bekerja secara sah di negara ini Akhir luk alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye